Halo guys welcome back to my channel nah guys kali ini saya akan bercerita mana ya bercerita awal saya mulai bener-bener terjun atau bener-bener membuat channel YouTube bukan bikin sih channel YouTube itu udah dari tahun 2012 tapi saya mulai bener-bener untuk terjun atau masukin video-video lagi dan bener-bener serius di YouTube itu baru 8 bulan kebelakang oke guys oke nah sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe like dan share ya biar channel ini semakin berkembang oke guys kita lanjut ceritanya gini channel YouTube saya ini yaitu mulai dari tahun 2012 dan saya seriusin baru 8 bulan kebelakang ya semenjak adanya pandemi COVID-19 ini jadi saya itu selama 8 bulan kebelakang ini saya UEFA guys jadi paling ke tempat kerja itu paling cuman dua kali atau tiga kali dalam seminggu jadikan kita pikiran gini selama di rumah jadi mengapain itu ngapain dan tidak ada kerjaan di rumah itu ya selain apa ya tiduran atau ya cuma baring-baring aja guys jadi saya berpikir gini saya ada channel YouTube saya ada channel YouTube dan saya ada smartphone atau handphone lah kita memang berapa aja dari handphone guys jadi handphone itu bisa dimanfaatin untuk bikin video video apa aja bisa dan kita pun nyadinya di lewat handphone nah saya berpikir gini Hai cadangan YouTube ya udahlah bikin video apa aja gitu bikin video mau jalan-jalan kek mau ke apa kegiatan selama di rumah seperti ya saya selama ini kan kadang hari Sabtu sama minggu tuh sepeda atau lagi ada juga lagi bangun sepeda mungkin di channel saya udah ada tentang restorasi sepeda minion paling itu ya selama UEFA berarti memanfaatin waktu daripada habisin umur di rumah tidak ada kegiatan guys nah jadi saya berusaha nih berusaha terus jadi bikin video konsisten lah untuk masukin video itu tiap hari atau bisa dalam seminggu itu masukin dua kali saya ngejar baru subscribe-nya waktu itu belum ada guys lalu kalau nggak salah subscribe itu baru 15 jadi 8 bulan lalu itu subscriber YouTube itu baru 18 apa 11 ya lupa jadi Hai nah saya kejarlah gimana sih supaya subscribe ini naik dan gimana sih kan YouTube memerlukan dan seri lebih minim itu 1000 subscribe dan nah untuk jam tayang itu 4000-4000 jam tayang itu menurut saya berada 1000 subscribe dan 4000 jam tayang gitu loh nah makanya saya bikin udah masukin video jalan-jalan mau kemana ya udah Edi nanti dia-adinya lewat handphone juga guys jadi ngambil videonya juga di handphone dan saya nyanyinya juga di handphone nah jadi okelah nggak papa terus konsisten masukin video traveling kemana-mana karena ya kan nggak bisa keluar kemana-mana juga guys paling adi seputaran batam aja ya paling ke pantai atau ke tempat-tempat wisata yang benar-benar masih buka gitu loh karena di masa pandemi ini berkumpul-kumpul atau berkerumun itu kan enggak boleh tapi dia karena mungkin orang juga suntuk di rumah Hai enggak kemana-mana dan saat hari libur kayak Sabtu Minggu orang ya pagi ke tempat wisata ke pantai atau ke tempat-tempat makan Nah gitu guys ya itulah saya ambil videonya saya edit dan saya masukin ke YouTube dan saat itu saya ada restorasi sepeda restorasi sepeda mulai dari awal saya beli fremenya terus saya hilangin ceknya terus saya cat mulai-ulai lagi dan tempat perakitan Nah jadilah jadilah saya bikin konten guys jadi restorasi sepeda minion nah karena sepedanya udah siap jadi apalagi udah karena ada komunitas minion juga jadi saya pergi ke kadang ngumpul ngumpul-ngumpul live kopdar yuk minion atau minion yang ada di kota patang nah pula nanti saya ambil juga videonya nah akhirnya guys berapa baru dua belum sampai belum sampai dua bulan Alhamdulillah subscribe saya udah lebih dari berapa 1200 dan jam tayangnya udah tembus Rp4.000 nah saya ajun monetisasi selang waktu berapa ya duh kayaknya misalnya saya ajun monetisasi itu hari Rabu jam 4 sore besoknya Kamis itu udah diterima udah terima monetisasi nya udah bisa untuk pasang iklan ya bisa saja pasang iklan Alhamdulillah dolarinjaunya udah jalan Nah gitu guys kita harus konsisten untuk itu berpemula kita konsisten terus untuk bikin video-video walaupun ya mana ya kadang kita aku lihat juga ada di Facebook yang kayak grup apa ya grup Facebook gitu kayak youtuber pemula support sub sebenarnya enggak apa-apa tapi ya itulah kalau support sub orang itu paling cuma nonton dan subscribe kita tapi tidak menghidupin loncengnya gitu guys jadi makanya disaat kita bikin video bikin video itu kita upload video kita kenapa tentunya cuma sedikit itulah yang saya alami dan saya juga melakukan support sub paling ya enggak banyak sih tapi ada juga nah makanya sekarang video itu yang kita upload balik viewnya cuma sedikit nah disitulah beratnya setelah dimonetisasi guys lebih berat lagi sebenarnya itu mencari dollar yang 10 dolarnya untuk tembus 10 dollar itu setelah kita dimonetisasi sangat berat itu guys Hai nah kita guys jadi setelah kita dimonetisasi jadi kita harus membutuhkan berapa kita membutuhkan 10 dollar untuk ngajuin pin untuk mengajuin pin adsense Google itu kita membutuhkan karena kalau di rupiahnya berapa ya 100-100 seperti 10-100 130 ya berapa dolar sekarang nah segitulah jadi oke lah 10 dollar 10-10 dollar harus kita butuhin untuk mengajuin pin adsense biar kita bisa nanti pencairan gaji nah sekarang untuk 10 dollar itu sangat berat guys karena viewernya baru sedikit itu bagi youtuber pemula ya jadi kita sebagai itu pemula itu harus tetap semangat dan tidak boleh uh susah terus produk 10 untuk 10 dollar aja susah gitu apalagi nanti sekian dollar atau 100 dollar tapi nggak apa-apa sebenarnya kita lanjut terus untuk masukin video walaupun kita viewernya cuma sedikit nah kita sama gimana ya suatu waktu mungkin ya video itu mungkin video kita tuh ya ada yang disukai orang dan agak-agak viral sedikit nanti banyak viewernya dari situlah nanti dolarnya naik guys jadi ya tidak perlu patah semangat sebenarnya itu loh nah untuk youtuber pemula terus semangat dan jangan ini ya jangan sampai kita berpikiran ah kita udah ngadih-ngadih videonya kayak gini terus dolarnya teman-teman ya naik viewernya nggak naik nggak usah jangan berpikiran seperti itu ya udah kita lanjut aja memang beda ya sebagai kita orang biasa orang yang baru-baru terjun ke dunia YouTube membeda daripada selebritis guys kamu kenapa selebritis itu mereka udah memang udah ada mereka udah tahu lah orang-orang kita udah tahu ini artisnya ini artisnya ini mereka walaupun baru bikin channel YouTube pasti cepat subscribe sama viewernya guys nah makanya enggak usah kita mikirin Oh iya susah nih nah viewernya penontonnya enggak usah berpikiran seperti itu kita konsisten aja mengupload video usahain video itu tiap hari ada tiap hari ada walaupun ya sebenarnya enggak enggak kita tidak fokus untuk satu video aja guys kecuali kayak kita bikin tutorial tutorial tapi kita memang banyak mengetahui tutorial ini tutorial itu itu nggak apa-apa kita konsisten untuk bikin channel untuk tutorial tapi kalau kita memang menanggak ya kayak saya ini baru memulai dan tidak tahu cuma paling cuma bikin video ya kayak traveling terus kayak eh kayak mespedaan terus kayak sekarang saya juga bikin untuk reaction guys jadi bingung ya mau bikin apalagi sih gitu loh ya udah deh kadang tengah malam kan tengah malam sih jam-jam 11 malam itu saya bikin video reaction jadi saya ambil video kayak di Instagram atau di YouTube juga bisa tapi hati-hati copyright guys ya karena ya kadang ada juga kita itu cuma lanjut gini langsung ambil video di download gitu nah itu bisa kok copyright guys jadi kita harus tahu juga bagaimana caranya supaya di video kita itu tidak kena copyright kalau sempat kena copyright ya udah paling dorongnya warnanya merah kalau enggak kuning atau bisa-bisa tidak bisa ditayangin guys itu harus benar-benar tahu juga sih gimana cara reaction nah setelah saya kayak bikin reaction kayak gitu ya kalau tidak copyright harus harus bisa harus benarnya harus pinter-pinter juga sih kayak ngambil video itu di Instagram itu lebih banyak yang copyright kayak itu lagu guys kayak musik aku banyak copyright nah gitu guys ya tetap terus semangat buat youtuber pemula jangan patah semangat Kenapa dolarnya lama naik dan dan aja gue pengalamannya dolarnya turun Oh saya pernah mengalami saya mengalami juga guys nantilah saya akan bahas di video selanjutnya Nah sekarang itu untuk ya sedikit bercerita tentang pengalaman saya turun ke YouTube dan sampai 8 bulan atau 7 bulan udah dimonet Nah itu harus butuh benar-benar semangat atau harus konsisten lah untuk bikin video Oke guys sekian dulu untuk video kali ini yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa tombol loncengnya biar tahu kapan saya upload video-video terbaru